Demdam iblis ribu wajah jilid 54. Tan Ki memandang kepergian majikan dan pelayannya yang dalam keadaan marah. Hatinya seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan termangu-mangu dia menatap ke atas langit dan wajahnya tampak kelam sekali. Untuk setian lama dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba dari belakang punggungnya terdengar suara tarikan nafas yang berat. Benar-benar seorang gadis sakti yang berwatak tinggi hati dan angkuh mendengar suara itu, Tan Ki segera menolahkan kepalanya. Entah sejak kapan, Yibun Siusan dan si pengemis sakti Cian Cong sudah berdiri di belakangnya. Terdengar Cian Cong melanjutkan kembali kata-katanya. Ilmu yang dimiliki gadis ini benar-benar sudah tidak terukur tingginya. Si pengemis tua kagum bukan main. Tetapi karena sedikit salah paham langsung pergi tanpa berpikir panjang lagi, tampaknya jiwa gadis ini kurang lapang, Tan Ki menarik nafas perlahan-lahan. Semuanya merupakan kesalahan anak Ki. Karena ulahku, perkumpulan ikat pinggang merah kembali kehilangan seorang tokoh sakti yang dapat diandalkan. Meskipun Paman dan Cian Lo Chiampu tidak mengatakannya secara terus terang. Hati anak Ki justru tambah tertekan dan tahu telah berbuat kesalahan lagi, sembari berkata, sepasang matanya sudah mulai memasah. Setetes demi setetes air matanya jatuh di atas tanah. Yibun Siusan segera tertawa lebar. Masih lumayan, dalam pertempuran kali ini, pihak kita tidak sampai mendapat kerugian banyak. Meskipun dia sekarang pergi dalam keadaan marah, tetapi pasti ada saatnya untuk bertemu lagi. Kau juga tidak perlu merasa menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Jaga baik-baik sikapmu sebagai seorang bulim bengcu. Jangan sedikit-sedikit menangis seperti orang perempuan, ketika mereka berbincang-bincang itulah, orang-orang gagah yang berkumpul di tempat itu sudah membersihkan keadaan tempat itu yang kocar-kacir. Bekas-bekas darah disiram sampai bersih. Bekas kebakaran juga dirapikan, rumput-rumput yang hangus dan layu dicabut sehingga semuanya kembali seperti sedia kala. Tiba-tiba salah seorang anggota perkumpulan mereka berlari mendatangi dengan tergesa-gesa. Sesampainya di hadapan Tan Ki, dia segera membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Para ketua dari lima partai besar yakni Sia Win, Butong, Cing Ceng, Kun Lun dan Gobi Tai beserta sejumlah anak muridnya sudah hadir di kaki bukit. Mohon tanya penyambutan bagaimana yang harus kita lakukan mendengar keterangannya, Tan Ki seperti orang terkena pukulan batin berat. Tubuhnya bergetar hebat tetapi sekejap kemudian dia sudah pulih kembali seperti sebelumnya. Dia segera mengulapkan tangannya sambil berkata, lima partai besar dengan perkumpulan kita sama-sama menegakkan keadilan bagi dunia bulim. Tentu saja kita harus menyambut mereka dengan penyambutan tamu agung yang terhormat Liang Fu yang mendadak menghampiri Tan Ki dan berkata kepadanya dengan suara rendah. Adik Ki, tidakkah lebih baik kalau kau mengganti dulu pakaianmu rupanya dalam pertarungan tadi, Tan Ki diserang dengan gencar oleh 36 Jenderal Langit Asuhan O.I.E. Kang. Meskipun orangnya sendiri tidak sampai terluka, tetapi pakaiannya sudah bolong di sana-sini terkena percikan api. Biar bagaimana dia adalah seorang bulim beng cu yang disegani. Seandainya mengenakan pakaian yang koyak menyambut tamu, rasanya kurang pantas. Liang Fu Yong selalu mengkhawatirkan nama baik Tan Ki. Itulah sebabnya dia menanyakan persoalan itu. Tan Ki menundukkan kepalanya dan memperhatikan keadaan pakaiannya. Dia langsung memperlihatkan secercah senyuman yang getir, lima partai besar sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Dengan demikian tidak ada waktu lagi mengganti pakaian menyambut tamu agung. Lagipula saat ini yang kupikirkan bukan masalah pakaian ku yang pantas atau tidak, mendengar nada suaranya yang begitu berat, seakan hatinya masih bimbang dan terselip kegundahan yang besar, Liang Fu Yong segera teringat keadaannya saat ini. Matanya menatap Tan Ki lekat-lekat dengan tertawa sendu. Tan Ki dapat merasakan bahwa tawa yang diperlihatkan Liang Fu Yong seperti hendak menghibur hatinya yang gelisah. Juga mengandung permintaan maaf yang tidak terkirakan. Sebab, meskipun dia mengetahui isi hati Tan Ki seperti orang yang mengenali jari tangannya sendiri, tetapi dia tidak dapat memberikan bantuan apa-apa. Dalam keadaan yang hening dan mencekam, kedua orang itu saling pandang beberapa saat. Tan Ki segera membangkitkan keberaniannya, kegagahannya tergugah. Dengan demikian dia langsung mengibaskan tangannya dan berkata dengan suara lantang. Lima partai besar datang lebih awal ke markas kita di puncak Bukit Tok Liong Hang ini. Persahabatan yang tulus ini sungguh tidak mudah ditemukan. Harap saudara-saudara sekalian menyambutnya sesuai dengan tingkatan masing-masing kemudian, dengan Tan Ki sebagai pimpinan, Yibun Suyusan, Tian Chong dan Tian Bucu mengiringi di belakang. Para anggota perkumpulan ikat pinggang merah langsung memencarkan diri dan berbaris menjadi dua kelompok. Sikap yang mereka tunjukkan penuh hormat dan berdiri di tempat masing-masing dengan khidmat. Kurang lebih sepeminuman teh kemudian, dari batas puncak Bukit tampak seseorang berkepala botak berferjalan mendatangi. Kemudian dia disusul dengan seseorang yang mengenakan jubah pertapa berwarna abu-abu, lalu seorang laki-laki tinggi besar dan gagah, serta berusia pertengahan abad. Lambat laun, yang menuju ke tempat mereka semakin banyak. Sudah tentu yang berkepala pelontos tadi, ketua Siulintai sendiri, yakni Pun Seng Taisu. Di belakangnya mengikuti kepala bagian hukuman Pun Bu Taisu dan ketua pendopo Takmogokan, Pun Seng Taisu dan beberapa murid lainnya dari angkatan pun. Di sebelah kiri dipimpin oleh Chiang Bun Jin, ketua perguruan, Butong Pai, Siah Ae Chin Jin, serta beberapa muridnya. Juga ketiga partai lainnya yang membawa sejumlah murid berjalan mendatangi dengan langkah lebar. Jumlah mereka mencapai tujuh puluhan orang. Ketika jarak di antara mereka tinggal beberapa depa, serentak mereka menghentikan langkah kakinya. Gerakan kaki mereka demikian ringan dan berbaris rapi. Dengan tampang meruibawatan Ki melangkah maju ke depan, kemudian merangkapkan sepasang kepalan tangannya menjura. Baru saja terjadi pertempuran besar sehingga keadaan di tempat ini masih kacau balau. Meskipun perkumpulan kami merupakan wadah bersatunya berbagai tokoh dari dunia bulim, tetapi tetap saja merasa kurangnya tenaga sehingga sulit menghadapi musuh yang tangguh. Sekarang beruntung sekali kami mendapat bala bantuan dari pihak lima partai besar. Ini yang dinamakan nasib baik bagi kami dan hari kiamat bagi para golongan sesat, sepasang alis pun sang kaisu yang panjang bergerak-gerak sedikit. Matanya menyorotkan cahaya tajam dan berkilauan. Dia memperhatikan Tan Ki sejenak kemudian menyebutkan nama muda dengan suara rendah. Apakah saudara ini yang menjabat sebagai bulim Beng Cu Tan Ki tertawa lebar? Jangan sungkan, sahutnya sopan. Pun sang kaisu mendadak memejamkan sepasang matanya dan menarik nafas panjang. Dalam keadaan dilanda huru hara, apabila dunia bulim dapat memperoleh seorang pemimpin seperti saudara ini, persoalan apalagi yang tidak bisa diatasi dan golongan sesat mana yang tidak bisa terusir. Hosyo tua yang bijaksana dan berilmu tinggi ini sudah lama mendengar kegagaban Tan Ki. Dia pun tahu ilmu kepandayan Tan Ki sudah mencapai taraf sedemikian tinggi balikan pernah menghalau jago-jago dari lemhe dengan sebatang pedang sulinya. Setelah bertemu muka, dia semakin merasa bahwa penampilan anak muda ini demikian gagah. Wajahnya tampan dan tampangnya berwibawa. Hatinya yang sudah lama ingin menjumpai tokoh muda ini, sekarang malah timbul kesan yang baik dan dalam. Dia benar-benar kagum terhadap Tan Ki. Tampak Tan Ki tersenyum simpul. Apabila kita ingin menghindarkan bencana bagi dunia kangung serta mengusir musuh yang berniat menjajah kita, Cai He benar-benar mengharapkan uluran tangan tokoh-tokoh seperti Tai Su yang bersedia merasakan penderitaan bersama-sama, pun Seng Tai Su tersenyum lembut sembari memperkenalkan keempat siang bunjin lainnya kepada Tan Ki. Sementara itu, Cian Bunjin dari Bu Tong Pai, sejak bertemu dengan Tan Ki langsung melangkah maju beberapa tindak. Dia melewati samping anak muda itu kemudian terus melangkah mendekati Tian Bu Chu. Sepasang tangan siah Ae Chin Jin dirangkapkan di depan dada dan membungkuk sedikit dengan hormat. Terdengar suaranya yang sopan dan mengandung keseganan yang dalam. Semoga susok dalam keadaan baik-baik saja, Tian Bu Chu merasa tidak ada yang harus dikatakannya. Oleh karena itu dia hanya menganggukan kepalanya sedikit sambil tersenyum lembut, kemudian membalas penghormatan yang diberikan sutipnya. Tiba-tiba siah Ae Chin Jin menekan suaranya rendah-rendah dan berkata lagi, apakah susiok tahu riwayat hidup dan asal usul Beng Chu yang baru terpilih ini tampak Tian Bu Chu tidak menyangka-nyangka dia akan mengucapkan pertanyaan seperti itu. Untuk sesaat dia jadi tertegun. Dia melihat wajah siah Ae Chin Jin kelam sekali, sikapnya serius dan tidak mungkin mengajukan pertanyaan seperti itu apabila tidak ada alasan yang kuat. Tanpa dapat ditahan lagi, malah dia balik bertanya. Apa maksud ucapan Hyantik ini pertama kali melihat bulim Beng Chu ini, hati sudah timbul kecurigaan. Sutip merasa bahwa dia bukan orang yang berjiwa pendekar atau secara kasarnya bukan manusia baik-baik, sepasang alis Tian Bu Chu langsung berkerut mendengar ucapannya. Kau menjabat sebagai Chiang Bun Jin sebuah partai besar. Seharusnya menimbang segala hal dengan akal sehat dan kebijaksanaan besar. Ditilik dari ucapanmu barusan, sudah terbukti bahwa pandangan matamu demikian dangkal. Menilai seseorang hanya berdasarkan tampang wajahnya saja, Apakah tidak menjadi bahan tertawaan sahabat-sahabat di dunia suara pembicaraannya ditekan serendah mungkin, seakan takut terdengar oleh orang lain. Juga menjaga pamur dari perguruannya. Tetapi nada yang terkandung di dalamnya seakan menyalahkan siah Ae Chin Jin yang menilai orang secara sembarangan. Mendengar gerutuan orang tua itu, hati siah Ae Chin Jin merasa kurang senang. Tetapi dia juga termasuk seorang yang keras kepala dan kukuh pendiriannya. Meskipun emosinya agak bergejolak, tetapi dari luar dia mempertahankan ketenangannya. Kalau hanya menilai orang dari tampangnya, aku juga tidak pantas menjabat sebagai Chiang Bun Jin dari Butong Pai, Bulim Geng Chu yang ada di hadapan kita ini. Mungkin hanya murid keponakan partai kita yang dapat mengenali wajah aslinya, Tian Bu Chu melihat hati keponakannya ini seakan ada yang diandalkan sehingga terus tidak mau menyudahi masalah ini. Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi merenung beberapa saat. Dia sadar bahwa urusan ini tidak main-main besarnya. Di antara kedua belah pihak apabila terjadi kesalahan sedikit saja, kalau bukan perkumpulan ikat pinggang merah yang bubar, mungkin nama besar Butong Pai yang akan tersapu bersih. Malah bisa terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Setelah berpikir bolak-balik, Tian Bu Chu berkata lagi dengan suara rendah. Apakah kau benar-benar mempunyai bukti yang kuat? Perlu kau ketahui bahwa urusan ini tidak boleh dijadikan permainan. Kalau sampai terjadi keributan, kita sama-sama mendapatkan kesulitan yang tidak kepalang besarnya, baru saja siah Ae Chin Jin ingin memberikan jawaban, tiba-tiba terdengar suara tawa yang panjang. Bolehkah si pengemis tua ikut mendengarkan sedikit? Entah bukti apa yang tergenggam dalam tangan si hidung kerbau siah Ae Chin Jin sadar bahwa pembicaraan antara dirinya dengan Seng Susok sudah tertangkap oleh telinga si pengemis sakti Tian Chong. Tanpa terasa wajahnya jadi merah padam. Dia memaksakan dirinya untuk mengembangkan seulas senyuman, ternyata Tian Lo Chimpu juga tertarik dengan urusan ini, sepasang matu Tian Chong mendelik lebar-lebar. Dia membentak dengan suara keras. Cacing dalam perut si pengemis tua justru sedang kegatalan karena menegih arak. Siapa yang sempat mencuri dengar pembicaraan orang lain? Siapa suruh kau berkasakusuk di samping si pengemis tua? Sekarang kau mengatakan bahwa kau tahu asal lusul sebenarnya dari bulim bengcu kita, telinga si pengemis sakti justru sudah gatal ingin mendengarkan siah Ae Chin Jin mengira bahwa Tian Chong memang sengaja berteriak keras-keras agar perhatian para anggota perkumpulan ikat pinggang merah serta orang-orang yang hadir di tempat itu jadi tertarik perhatiannya. Ternyata, orang-orang yang berkumpul di tempat itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Wajah mereka segera dipalingkan kepada ketiga orang tersebut. Sebetulnya bukan karena dia pernah bertarung tiga hari tiga malam dengan Tian Bucu, maka si pengemis sakti ini sengaja mencari gara-gara. Tetapi karena dia terlalu mengkhawatirkan Tan Ki. Setelah mendengar serentetan pembicaraan antara susok dan sutik itu, tanpa dapat menahan emosi dalam dadanya lagi, dia mengeluarkan kata-kata dengan suara yang keras. Dengan sikap panik Tan Ki berdiri di sudut. Kepalanya mendungat ke atas menatap langit. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tampangnya seakan orang yang mendadak menemukan masalah besar namun tidak dapat dipecahkannya. Terdengar suara siah Ae Chin Chin yang lantang. Ceng Hong, kemarilah dari rombongan Butong Pai, keluar seorang Hwesho yang usianya masih muda. Terdengar dia mengiakan satu kali kemudian menghambur ke depan. Gerakan tubuhnya ringan dan gesit. Dalam sekejap metu dia sudah sampai di hadapan siah Ae Chin Chin dan berdiri dengan sikap hormat. Siah Ae Chin Chin melihat pandangan metu orang-orang yang berkumpul di tempat itu seluruhnya terpusat pada dirinya. Untuk sesaat dia malah dilanda ketegangan yang tidak terkirakan. Kepercayaan dirinya menyurut. Dan dia bertanya kepada si Hwesho muda dengan nada suara selirih mungkin. Coba kau perhatikan lagi baik-baik. Benarkah dia orang yang kau maksudkan dengan pandangan metu yang mengandung kebencian? Cheng Hang Hwesho melirik ke arah Tanki sekilas. Meskipun dia sudah berubah menjadi seongguk tulang belulang, Tecu masih dapat mengenalinya. Nada suaranya demikian tegas sehingga tidak dapat diganggu-gugat lagi. Mendengar ucapannya, siah Ae Chin Chin baru sanggup menghembuskan nafas lega. Orang ini pandai sekali ilmu menyamar. Dalam waktu yang singkat dia bisa berubah menjadi orang yang tidak dikenali. Sepasang matu Cheng Hang Hwesho menyorotkan sinar yang tajam menusuk. Dengan nada yang pasti terdengar dia berkata kembali, urusan ini menyangkut kesejahteraan seluruh bulim. Meskipun Tecu mempunyai sepuluh nyawa, juga tidak berani bercanda di hadapan tokoh-tokoh sakti ini. Atau sembarangan mengoceh yang hanya akan menjatuhkan nama baik partai kita sendiri, siah Ae Chin Chin mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Bagus, kau memang tidak malu menjadi murid Butong Pai, perlahan-lahan dia berjalan maju beberapa langkah. Kemudian berhenti di belakang punggung Tanki. Menghadapi peristiwa yang tidak terduga-duga ini, orang-orang yang berkumpul di tempat itu malah tidak ada yang membuka suara sedikitpun. Beratus pasang metel, tertumpu perhatiannya pada diri siah Ae Chin Chin. Suasana menjadi tegang tidak terkirakan. Siah Ae Chin Chin mengeluarkan suara batuk-batuk kecil kemudian berkata dengan berlahan-lahan. Apakah saudara ini Tan Sau Hiap yang sekarang menjabat sebagai Bulim Beng Cu benar? Entah petunjuk apa yang ingin diberikan oleh Totiang. Silahkan cetuskan saja semuanya dengan terus terang. Tetapi harap tidak usah bersikap misterius sehingga orang lain menjadi penasaran, Meskipun mulutnya memberikan sahutan, tetapi dia tidak membalikan tubuhnya atau menolahkan kepalanya melirik siah Ae Chin Chin sekilas. Sikapnya begitu dingin dan membawa keangkuhan yang besar. Kalau begitu kemauan saudara, Pinto terpaksa berterus terang. Dan tidak perlu lagi berbicara berbelit-belit tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya. Wajahnya tampak serius. Kemudian terdengar dia melanjutkan kata-katanya dengan tajam. Setengah bulan yang lalu, saudara pernah menolong seorang perempuan siluman di sebelah Tenggara Pek Hun Cheng kurang lebih pada jarak 60 li, Benar atau tidak suaranya begitu ketus seakan sedang menanya kepada seorang persakitan. Sama sekali tidak salah hari itu saudara menunjukkan kehebatan ilmumu dengan seorang diri melawan tiga orang. Setelah bergebrak beberapa jurus dengan murid Butong Pai kami, kau malah membunuh salah seorang murid partai kami yang bergelar Cengbok Hawesio. Benar atau tidak kejadian ini memang benar demikian adanya siah Ae Chin Chin melihat Tanki terus mendongakan wajahnya menatap langit. Namun mengakui semua yang ditanyakan olehnya. Nyalinya jadi besar dan melanjutkan kembali kata-katanya. Ilmu saudara sangat tinggi. Dalam waktu yang singkat berhasil membunuh Cengbok Hawesio, Pinto hanya dapat menyalahkan murid kami sendiri yang tidak becus, serta tidak dapat menjaga nama baik Butong Pai kami. Tetapi ucapan yang kau keluarkan tempoh hari, benar-benar membuat Pinto terkejut. Urusan ini menyangkut kesejahteraan seluruh bulim. Pinto terpaksa mementingkan kepentingan umum dan melupakan sejenak dendam pribadi. Dengan demikian ingin mengungkit kembali persoalan lama dengan kata-katanya ini, dia ingin membuat perhatian para hadirin tergugah pada dirinya. Oleh karena itu dia segera berkata dengan suara yang keras. Terdengar kemandang suaranya yang lantang menyusup ke dalam gendang telinga. Melihat sikap Hawesio itu mengajukan pertanyaan demikian serius dan angker, biar bagaimana Cian Cong merupakan seorang tokoh yang berpengetahuan luas dan sudah banyak pengalaman. Lambat laun si pengemi sakti mulai merasakan gentingnya urusan ini. Tetapi perasaan hatinya sangat mengkhawatirkan diri Tan Ki. Tanpa dapat ditahan lagi dia bertanya, ucapan apa sih yang dikatakannya hari itu, sehingga membuat kau begitu penasaran siahai cincin tertawa dingin. Nama lociampu sudah terkenal di seluruh dunia, sinar mata pun lebih tajam dari orang lain. Ternyata selama ini tidak menyadari bahwa ada seorang penjahat atau iblis yang selalu mendampingi di sisi tubuh. Benar-benar menggelikan untuk sesaat pikiran si pengemi sakti Cian Cong seakan menjadi buntu. Mendengar sindirannya yang tajam, dia malah jadi termangu-mangu, tidak tahu apa yang harus ia ucapkan. Dia sendiri tidak dapat mengatakan apakah saat ini hatinya merasa kesal atau marah mendengar ucapan siahai cincin itu. Yei Bun Siu San dan Tian Bu Ju seperti menemukan suatu hal sehingga pandangan mati mereka menatap diri siahai cincin lekat-lekat. Keduanya berdiam diri tanpa ikut campur dalam masalah ini. Tetapi wajah Tian Bu Ju mulai menyiratkan perasaan paniknya. Sedangkan hati Yei Bun Siu San bukan main tegangnya. Terdengar siahai cincin kembali berkata dengan suara lantang. Hal yang membuat hati pinto terkejut setengah mati adalah ucapan saudara tempo hari yang mengaku diri sendiri sebagai Tian Bin Moong yang tiba-tiba menghilang selama beberapa bulan terakhir ini. Entah benarkah apa yang pintu ucapkan ini begitu ucapannya keluar dari mulut, segera timbul reaksi dari orang-orang gagah yang berkumpul di tempat itu. Wajah mereka menunjukkan mimik terkejut yang tidak kepalang besarnya. Diam-diam timbul kecurigaan di dalam hati mereka. Beratus pasang netel terpusat pada diri siahai cincin. Sejenak kemudian beralih pada diri Tan Ki. Setelah itu kembali lagi menatap siahai cincin. Demikian mereka mengalihkan pandangan secara bergantian sampai beberapa waktu. Mereka seakan ingin menyelidiki kebenaran dari mimik wajah kedua orang itu. Apakah pemuda yang sanggup menaklukan hati orang-orang gagah ini benar-benar si Raja Iblis Tian Bin Moong? Atau siahia cincin yang mengada-ada? Hati mereka diselimuti berbagai pertanyaan, mereka hanya dapat menduga-duga menurut pandangan masing-masing. Begitu tegangnya suasana yang terasa di tempat itu sehingga mereka menunggu jawaban Tan Ki dengan menahan nafas dengan tubuh mebelakangi orang-orang, Tan Ki seakan sedang memperhatikan keadaan di sekitarnya secara diam-diam. Kurang lebih sepeminuman teh kemudian, baru terdengar Tan Ki berkata dengan perlahan-lahan. Apalah yang Totiang katakan semuanya merupakan kenyataan. Cai Hei memang Tian Bin Moong sebagaimana dugaanmu? Apa kiranya yang hendak Totiang melakukan sekarang? Kata-kata ini diucapkan dengan nada yang panjangnya tidak terkirakan. Setiap kalimat seakan mengandung kekuatan yang hebat, serta tajam bagai pisau. Siah Ae Chin Jin yang mendengarnya, tanpa dapat ditahan lagi meremang semua bulu kuduk di tubuhnya. Kakinya tergetar mundur satu langkah. Perlu diketahui bahwa bagaimanapun Tan Ki sudah terpilih sebagai bulim bengcu saat ini. Lagi pula tokoh-tokoh yang bergabung di bawah benderanya terdiri dari berbagai kalangan. Tidak sedikit yang berwatak kasar dan garang. Kalau hati merasa kurang senang, kemungkinan bisa menebas lehermu dengan golok tanpa berpikir panjang lagi. Pokoknya perintahmu langsung diabaikan oleh mereka. Tetapi apabila hati mereka sudah taklu kepada seseorang, mereka tidak segan mengorbankan apa saja. Kesetiaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Kalau ditilik dari keadaan di depan Mette, setelah mendengar ucapan Tan Ki, mereka masih berdiri tegak dengan Mette memperhatikan mereka berdua. Bahkan sikap mereka seakan sedang menunggu sesuatu. Seandainya nafsu membunuh dalam hati Tan Ki terbangkit, sekali menurunkan perintah, pasti dalam sekejap Mette akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Oleh karena itu, meskipun hati siah Ae Chin Jin merasa benci sekali kepada anak muda ini, tetapi mau tidak mau dia harus mempertimbangkan situasi di sekelilingnya. Terdengar dia mengeluarkan suara tawa yang kering. Kalau saudara sadar tanganmu berlumuran dosa, lebih baik kau lepaskan dirimu secepatnya dari jabatan ini. Biar bagaimana pintu, tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat keluar dari rombongan Tan Ki secepat kilat. Dalam waktu yang bersamaan terendus segulung bau harum yang terpancar dari tubuh seorang wanita. Begitu dia mengalihkan pandangan matanya, ternyata Ceng Lian Hang yang menghambur keluar dari rombongan orang banyak itu. Hatinya tercekat, tetapi sesaat kemudian dia justru merasa lega. Karena Tan Ki adalah seorang pimpinan, kekuasaan di tangannya besar sekali. Asal dia menurunkan perintah, para anggotanya pasti berbondong-bondong keluar dengan senjata masing-masing di tangan. Lagi pula kedudukannya sebagai seorang bulim bengcu, memang hanya Ceng Lian Hang seorang yang dapat mengendalikan dirinya. Tepat ketika pikirannya masih melayang-layang. Tampak Ceng Lian Hang menggerakkan pergelangan tangannya sambil memaki, anak tak tahu diri begitu kata-katanya diucapkan, air matanya pun mengalir dengan deras. Hal ini membuktikan bahwa perasaan wanita itu sedang dilanda kepedihan yang tidak terkirakan. Emosi dalam dadanya bergejolak hebat tetapi pukulannya kali ini rupanya mengandung kekuatan yang cukup besar. Tampak pipi kiritan ki merah bengap dan tergetar mundur setengah langkah. Di sudut bibirnya terlihat bekas darah. Matanya mengejap-ngejap, seakan ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Tetapi akhirnya dia menahan semuanya dalam hati. Sepasang kakinya ditekuk dan dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ceng Lian Hang. Melihat keadaan itu, sepasang alis si pengemis sakti Cian Chong langsung berkerut-kerut. Dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri Ceng Lian Hang. Sementara itu, baik Mei Ling maupun Liang Feng Yong langsung menghambur keluar. Terdengar yang satu memanggil ibu dan yang satunya lagi menyebut pek buah keduanya berhenti di hadapan Ceng Lian Hang. Hati kedua perempuan ini sudah barang tentu memihak kepada Tan Ki. Setelah saling melirik sekilas, keduanya serem tak menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ceng Lian Hang. Liang Fu yang menggigit bibirnya sendiri perlahan-lahan. Setelah merenung sejenak, tampak dia mendongakan wajahnya yang sudah penuh dengan derayan air mata. Suaranya begitu pilu dan sendu. Apabila pek buah ingin menghukum adiki, lebih baik hajar saja keponakan buah ini sebagai gantinya. Karena keadaan diri adiki sudah lama ku ketahui, justru karena takut hal ini akan memengaruhi masa depan serta namanya yang mulai naik. Selama ini aku selalu ragu-ragu dan belum sanggup menyatakannya di hadapan umum, Mei Ling mengeluarkan tawa yang pilu. Dia langsung menukas perkataan Liang Feng Yong. Sudah tahu salah tetapi berniat merubah, justru merupakan hal yang sulit dilakukan orang lain. Meskipun Tan Koko mempunyai dosa yang besar, tetapi karena dia sudah menyadari kesalahannya sendiri dan dengan berani merubah sikapnya, harap ibu dapat memaafkannya kali ini saja, Cheng Lam Hong adalah seorang wanita berhati lembut. Mendengar ucapan kedua perempuan itu, hatinya jadi melemah. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Kemudian terdengar dia berkata, Apa yang kalian pikirkan dalam hati, aku mengerti semuanya. Sayangnya bukan aku yang berhak memutuskan masalah ini. Apakah anak yang tidak tahu diri ini harus mati atau dibiarkan hidup, terpaksa menyerahkan keputusannya pada para sahabat yang hadir di tempat ini, sembari berkata, dia membangunkan kedua perempuan itu. Kemudian kepalanya menoleh kepada siah Ae Chin Jin dan menjura dalam-dalam. Tot yang merupakan orang pertama yang berhasil mengungkap rahasia diri anak yang tidak tahu diri ini. Dengan demikian, harap kau juga yang mengambil keputusan. Apapun hukumannya, aku tidak akan turut campur. Selesai berkata, ternyata dia benar-benar mengundurkan diri tiga langkah ke belakang. Dengan ucapan yang sederhana, dia sudah menyerahkan seluruh tanggung jawab pada diri siah Ae Chin Jin matahari sudah di atas kepala. Begitu teriknya sehingga udara terasa sesak. Suasana di tempat itu demikian mencekam. Hanya tanki seorang yang menunggu hukuman dengan berlutut di atas tanah tanpa bergerak sedikitpun. Sepasang mata siah Ae Chin Jin mengedar ke seluruh tempat tersebut. Tiba-tiba dia tertawa dingin dan berkata dengan nada berat, ibumu menyerahkan tanggung jawab ini kepada diri itu, sebetulnya merupakan urusan yang tidak mudah diselesaikan. Harap saudara jangan melakukan perlawanan apapun. Mengingat kedudukan dirimu sebagai seorang bulim bengcu, pincau hanya akan melenyapkan seluruh ilmu yang kau miliki. Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keras, walaupun bocah ini bersedia menerima hukuman, tetapi harus lihat dulu apakah si pengemis tua ini merasa senang atau tidak. Telapak tangannya menghantam ke depan, langsung terasa ada serangkum tenaga yang kuat melanda datang. Siah Ae Chin Jing mencelat ke belakang setengah langkah. Kemudian telapak tangannya mendorong keluar dan menyambut serangan Cian Chong dengan kekerasan. Begitu kedua gulung tenaga beradu, mereka sama-sama tergetar tubuhnya dan terhuyung-huyung seperti orang mabok. Lue Kang yang bagus bentak Cian Chong. Sembari berkata, tiba-tiba tubuhnya mendesak ke depan. Segulung serangan dan tendangan dilancarkan. Secara berturut-turut dia melancarkan sembilan jurus. Siah Ae Chin Jing tidak mengira bahwa si pengemis tua ini benar-benar hendak mengadu jiwa dengannya. Diam-diam hatinya tercekat sekali. Cepat-cepat dia mengerahkan ilmu Butong Pai yang hebat, tangan kiri menangkis, tangan kanan menahan. Sembilan jurus telah berlalu, dirinya sendiri tidak kurang tidak lebih tergetar mundur sejauh sembilan langkah. Para murid Butong Pai melihat siang buncin mereka menghadapi musuh tangguh. Segera terlihat keadaannya yang semakin lama semakin terbesak. Tanpa terasa hati mereka jadi khawatir. Tampak mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan siap maju ke depan memberikan pertolongan. Justru di saat suasana menjadi panas itulah, terdengar suara bentakan seseorang, berhenti suaranya begitu keras, bergema memekakkan telinga. Bahkan Cian Chong dan Siah Ae Chin Jing sampai menghentikan gerakan tubuh mereka dan mencelat ke sudut. Begitu pandangan mati dialihkan, tampak Tian Bu Chu berjalan keluar dengan wajah elam. Pada jarak enam langkah dari diri Tan Ki, dia menghentikan langkah kakinya. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam. Pertama-tama dia melirik sekilas kepada si pengemi sakti Cian Chong, kemudian beralih kepada Siah Ae Chin Jing dan terakhir pandangan matanya berhenti pada diri Tan Ki. Apakah kau sudah sadar akan dosamu? Tanyanya dengan nada berwibawa. Tan Ki menarik nafas panjang. Wajahnya tampak kelam sekali, ketika mula-mula berkecimpung di dunia Kang Ou, karena sedikit kesalahpahaman, serta pandangan yang pici, Bo Ampu melanggar pantangan membunuh. Dari awal hingga akhir, tokoh-tokoh yang mati di tangan Cian Bin Mo Ong, kecuali murid Butong yang disebutkan tadi, seluruhnya ada 27 orang. Bo Ampu sadar pengetahuan diri sendiri terlalu dangkal, pandangan hidup pun demikian pici, sehingga salah membunuh orang. Dengan tangan yang berlumuran darah ini, tidak mungkin Bo Ampu berani menyandang tanggung jawab berat. Hal ini sering membuat hati Bo Ampu jadi tidak tenteram, berkata sampai di sini, ucapannya terhenti. Dia melepaskan ikat pinggang merahnya dan menyodorkan kehadapan Tian Bucu dengan hormat. Kemudian terdengar lagi suaranya yang pilu. Ilmu silat Bo Ampu masih kurang becus, dengan demikian juga tidak pantas memikul tanggung jawab yang berat ini. Tetapi saat ini, golongan sesat dari luar samudera akan melakukan penyerangan besar-besaran. Bo Ampu terpaksa menyerahkan jabaran ini kepada orang lain. Semoga Beng Cu yang akan terpilih nanti dapat memikirkan kesejahteraan dunia bulim lebih kepentingan dirinya sendiri. Mengenai diri Bo Ampu sendiri yang membunuh orang-orang tidak bersalah dengan nama Tian Bin Mu Ong, memang merupakan suatu dosa yang besar. Oleh karena itu, Bo Ampu rela menerima hukuman apapun yang diberikan oleh para Chi Ampual, selesai berkata, kembali dia menarik nafas panjang-panjang. Tampangnya saat itu sungguh mengenaskan. Seakan seorang pendekar besar yang menemui jalan buntu. Apakah kau ingat bahwa dendam kematian ayahmu masih belum terbalas mendengar kata-katanya? Tubuh Tan Ki langsung tergetar hebat. Dia mendengarkan wajahnya sambil bertanya. Pada saat seperti ini Lo Chi Ampual tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang menyangkut kematian ayahku. Entah maksud apa sebenarnya yang terkandung dalam hati Lo Chi Ampual metu. Tian Bu Chu beredar, dia segera melihat orang-orang gagah yang berkumpul itu sedang berkasak-kusuk dan berdebat di sana-sini. Diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, kalau ditelik dari keadaan sekarang ini, apabila Pinton menjelaskan niat yang sebenarnya, pasti ada saja orang yang merasa kurang senang. Kemungkinan malah bisa terjadi kekacauan yang tidak diinginkan. Lebih baik aku menyatakan secara terbuka apa yang dipesankan oleh Yibun Siusan tadi, mungkin dengan kera demikian, mereka malah akan terharu terhadap keadaan Tan Ki. Dia langsung tersenyum lembut. Tampaknya dia sudah mengambil suatu keputusan. Tangannya terulur dan dikeluarkannya sebuah botol kecil yang terbuat dari batu kumala. Dibukanya tutup botol itu kemudian dituangkannya isi berupa pil berwarna kuning dan merah ke dalam telapak tangan. Kemudian dia jumputnya sebutir pil yang berwarna merah dan lalu tersenyum simpul. Ini merupakan pil beracun yang reaksinya sangat cepat. Kalau kau merasa menyesal karena telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, bagaimana kalau kau telan obat beracun ini mendengar kata-katanya? Mula-mula Tan Ki agak tertegun. Kemudian tampak dia tertawa getir dan menyambut pil berwarna merah tersebut melihat gerak-geriknya ini, tampaknya Tan Ki telah mengambil keputusan yang besar. Orang-orang gagah yang melihatnya sampai berubah wajah mereka. Otomatis mereka menyayangkan apabila tokoh yang begini muda dan berilmu tinggi harus mati begitu saja. Tiba-tiba Mei Ling menghambur keluar dari rombongan Tan Ki. Dia berlutut di samping suaminya dengan air mati berderai. Tan Koko, apakah kau benar-benar akan menelan racun itu sekali lagi? Tan Ki menarik nafas panjang. Kecuali begini, tidak ada care lain lagi untuk menyatakan penyesalan hatiku. Selama hidup ini, aku telah banyak berbuat dosa. Saat ini aku dapat mati di hadapan para orang-orang gagah sedunia, rasanya tidak perlu disayangkan juga Mei Ling mengusap air matanya kemudian tersenyum lembut. Namun orang-orang dapat merasakan kegetiran yang menyayat hati terselip di balik senyumannya. Apakah obat itu benar-benar mengandung racun yang ganas Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas, tetapi untuk sesaat dia juga tidak menangkap apa maksud pertanyaan Mei Ling itu. Mendengar pertanyaannya, dia malah jadi termangu-mangu. Tentu saja racunnya sangat ganas, sahutnya kemudian. Mei Ling mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum. Berikan setengah dari pil itu kepada aku. Seandainya kau mati, aku toh masih bisa mendampingi di sisi munada suaranya begitu datar dan tenang, seakan dia juga sudah bertekad untuk mengiringi kematian Tan Ki. Tidak setitik gejolak emosi pun yang terlihat. Hal ini membuktikan bahwa keputusannya sudah tidak dapat diganggu-gugat. Hati Tan Ki tercekat mendengar ucapannya. Tubuhnya sampai tergetar. Kemudian dia yang menggelengkan kepalanya berkaji kali. Dikembangkannya secercah tawa yang getir. Urusan ini timbul dari diriku sendiri. Sudah sepatutnya aku sendiri yang menanggung resiko ini sembari berkata, dia langsung menggerakkan tangannya, mulutnya terbuka dan berniat menelan pil beracun itu. Justru di saat yang genting di mana pil beracun itu hampir masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba terdengar seseorang menyebutkan Omi Tohut kemudian membentak, Tunggu dulu suaranya sirap, orangnya pun muncul, dia adalah Tian Bun Jin Xiao Lim Pai, Pun Sang Tai Su. Matanya menyorotkan sinar yang lembut, begitu kakinya mendarat di atas tanah, tangannya secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan Tan Ki Tokoh ini merupakan Tian Bun Jin Xiao Lim Pai, sekaligus tokoh tersakti dari generasi pun. Gerakan yang dilakukannya secepat kilat, orang lain pasti sulit meloloskan diri dari cengkeramannya. Tetapi Tan Ki bukan tokoh sembarangan. Melihat kedatangannya yang sekonyong-konyong itu, dia sudah dapat menduga apa maksud Ho Siu Tua ini. Hatinya saat ini sudah bertekad untuk menebus dosa dengan kematian. Mana mungkin dia membiarkan Pun Sang Tai Su merebut pil beracun itu. Oleh karena itu, dia segera membentak dengan nada suara yang keras. Tai Su, hati-hati sembari berkata, lengan kanannya telah mengerahkan tenaga dalam yang didasyat. Disambutnya serangan Pun Sang Tai Su yang hebat. Dalam waktu yang bersamaan, telapak tangan kanannya terangkat ke atas dan langsung dimasukkannya pil beracun itu ke dalam mulut serta menelannya ke dalam perut. Terdengar suara benturan dua gulung tenaga yang dasyat. Dalam jarak tujuh langkah, debu-debu berterbangan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya ikut tergetar, pakaian mereka berkibar-kibar. Timbul serangkum angin yang kencang sekali. Serangan ini dilancarkan Tan Ki dengan perhatian terpencar. Oleh karena itu kekuatan yang terkandungnya tidak sehebat biasa. Begitu beradu dengan pukulan Pun Sang Tai Su, kakinya langsung goyah kemudian tampak terhuyung-huyung mundur satu langkah. Watak Pun Sang Tai Su sangat telas asih, tadinya dia hendak mencegah Tan Ki menelan pil beracun tersebut. Setelah itu dia ingin menyatakan di hadapan umum jasa-jasa yang pernah dibuat Tan Ki sehingga timbul belas kasihan mereka, kemungkinan dirinya akan lolos dari hukuman mati. Tidak taunya pikiran Tan Ki sudah bertekad untuk menebus dosanya dengan kematian. Hatinya merasa tertekan sekali. Wajahnya kelam. Sepasang telapak tangannya dirangkap di depan dada dan terdengar mulutnya menyebut nama BDHA, omi tohut nada suaranya mengandung penyesalan yang dalam. Tan Ki tertawa getir. Kasih sayang Tai Su kepada Boampual, hanya dapat Boampual simpan dalam-dalam disanubari ini. Sayangnya dosa yang Boampual lakukan terlalu besar sehingga tidak berani menerima belas kasihan dari Tai Su, pun Seng Tai Su memejamkan sepasang matanya. Apapun yang dilakukan oleh Tian Bu Chu, pasti mengandung makna yang dalam. Pin Cheng tidak seharusnya bertindak ceroboh dan mengacaukan urusan ini, tiba-tiba orang tua ini seakan teringat suatu masalah besar. Kata-katanya pun tidak jadi diteruskan. Perlahan-lahan dia melangkah mundur tiga tindak dan menyaksikan perkembangan selanjutnya dari samping. Meskipun dia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi orang-orang gagah yang berkumpul di tempat itu tahu bahwa Hoseo Tua ini mempunyai pemikiran yang dalam. Saat ini dia pasti sedang merenungkan suatu masalah yang besar. Tan Ki melihat dia mengundurkan diri dengan mata menyorotkan sinar kesenduan. Diam-diam hatinya merasa terharu. Ingin sekali dia maju ke depan dan menyatakan terima kasihnya. Tiba-tiba dia merasa sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Serangkum hawa panas mengalir di seluruh peredaran darahnya. Kemungkinan pil yang ditelannya tadi mulai menunjukkan reaksinya. Hawa panas semakin lama semakin membara dalam tubuhnya. Meskipun tenaga dalam tan Ki sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, namun dia tetap merasakan tenggorokannya menjadi kering sampai menelan ludah pun sulit. Panasnya hampir tidak tertahankan. Keringat mulai membasahi kening leher bahkan dadanya. Hatinya terkejut setengah mati. Kakinya yang baru maju beberapa langkah segera dihentikan. Diam-diam dia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya, tetapi dia tidak merasa sakit ataupun gatal. Dia pernah mendapat penjelasan dari Yibun Suyusan, bahwa obat beracun, semakin ganas, semakin tidak terasa. Hatinya tergetar. Diam-diam dia berpikir, apa yang dikatakan Tian Bu Julo Chiampo ternyata tidak salah. Racun yang terkandung dalam obat ini keji sekali. Tampaknya aku tidak mati secara gagah di bawah ancaman pedang atau golok, tetapi malah mati dengan sebutir pil beracun. Benar-benar menggelikan hatinya merasa kecewa, tanpa sadar mimik wajahnya menunjukkan perasaan hatinya yang putus asa. Tiba-tiba telinganya mendengar suara Tian Bu Ju yang bening dan lembut. Apakah kau menganggap kera pintu ini terlalu kejiwajah tanki langsung berubah, tampak dia menggelengkan kepalanya. Mana mungkin Bu Ampu berani mempunyai pikiran seperti itu Tian Bu Ju tertawa lebar. Aku rasa dalam keadaan seperti ini, kau memang tidak berani mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Tetapi, ada satu hal yang ingin pintu tanyakan kepadamu. Kau merasa lebih baik mati dengan tenang seperti ini, atau lebih baik mati dengan gegap gempita tanki menundukkan kepalanya merenung sejenak. Seorang manusia hidup di dunia, apabila tidak dapat melakukan suatu hal yang besar, setidaknya kehidupan ini dilewatkan dengan berharga. Bu Ampu hidup di dunia bulim yang keras, sudah tentu memilih mati dengan gegap gempita. Apabila kita sudah mati, tetapi masih ada sebagian orang yang menarik nafas panjang menyesalkannya, setidak-tidaknya hidup keca itu sudah berarti, kenyataan di depan mati sekarang ini, dosa yang pernah kau perbuat terlalu besar. Meskipun harus menerima hukuman mati dengan diseret lima ekor kuda, rasanya masih pantas. Tetapi keadaan sekarang ini justru sedang gawat-gawatnya. Pihak Lemhe dan si Yew tidak mungkin menyudahi urusan ini begitu saja. Kami sebetulnya membutuhkan orang yang berilmu tinggi seperti dirimu ini. Oleh karena itu, Pinto terpaksa mencari sebuah jalan keluar. Kalau kau bersedia mengorbankan diri, bukan saja hidupmu menjadi berarti, malah namamu tetap harum dipandang sebagai pahlawan bangsa. Kata-kata yang diucapkannya ini mengandung makna yang dalam. Rasa ingin tahu orang-orang gagah yang berkumpul di tempat itu jadi tergugah. Beratus-ratus pasang netle terpusat pada diri Tian Bu Chu. Sikap mereka menunjukkan ketegangan yang tidak terkirakan. Tian Bu Chu mengeluarkan suara batuk-batuk kecil. Kemudian terdengar dia melanjutkan kata-katanya dengan perlahan. Menurut penyelidikan keponakan Siah Ae Chin Jin, saat ini pihak Lemhe dan si Yew berkumpul di sebuah lembah yang jaraknya 80 li di sebelah tenggara. Tempat itu sangat terpencil dan tidak mudah mengadakan penyelidikan. Tetapi kalau ditinjau dari ilmu yang kau miliki sekarang ini, hal ini pasti tidak menjadi persoalan bagi dirimu. Oleh karena itu, Pinto memberanikan diri mengambil keputusan. Pinto telah memberimu sebutir pil beracun yang baru akan bereaksi setengah bulan kemudian. Apabila kau ingin menebus dosamu dengan membuat jasa, maka kau boleh membawa batuk kepala pemimpin Lemhe Bun itu dan kembali kemari menemui Pinto. Kalau bukan sampai jejakmu yang kepergok orang, Pinto harap kau tidak mati dengan sia-sia. Paling tidak kau harus membunuh salah seorang tokohnya sebagai temanmu di alam baka nanti Tan Ki belum pernah mendengar Tian Bu Chu mengucapkan kata-kata yang begitu sadis. Untuk sesaat dia malah jadi termangu-mangu. Terdengar si pengemis sakti Tian Chong tertawa dingin. Entah maksud apa yang terkandung dalam hati si hidung kerbau ini. Kepergian anak ki ini sama saja dengan menghadapi musuh seorang diri. Meskipun dia mempunyai kepandayan membalikan bumi ini, tetap tidak mungkin kembali dalam keadaan hidup. Si pengemis tua paling suka menempuh bahaya, biar aku menemani dia pergi Tian Bu Chu tahu adat si pengemis yang angin-anginan. Dia tertawa lebar mendengar ucapannya. Kalau urusannya mudah seperti membalikan tangan sendiri, pincah juga tidak akan menyuruh dia pergi. Perlu kau ketahui, kepergiannya yang seorang diri memang tampaknya menghadapi bahaya yang besar, bisa pergi tidak mungkin kembali lagi. Tetapi apabila dia bisa bertindak sesuai dengan perkembangan dan kesempatan, mungkin dia mempunyai peluang besar untuk berhasil. Apalagi dia masih mempunyai waktu setengah bulan sebelum racun dalam tubuhnya menunjukkan reaksi. Menang, kalah, hidup atau mati, semua tergantung dari kecerdasan otaknya. Seandainya Tian Heng menemani dia, secara tidak langsung malah menjadi beban. Jejaknya lebih mudah dipergoki musuh. Berhasil belum tentu, kalah sudah pasti. Pinto sama sekali tidak setuju dengan pendapat ini sembari berkata, dia membalikan tubuhnya kembali dan membentak dengan suara keras, Fuyong, kau hendak kemana liang Fuyong menyeret tangan meiling dan baru berjalan satu langkah. Niatnya ingin melarikan diri secara diam-diam. Mendengar suara bentakan gurunya, tampak wajahnya berubah hebat. Cepat-cepat dia menghentikan langkah kakinya dan menyahut dengan gugup. Ti, tidak. Metle, Tian Bucu yang menyorotkan sinar tajam menatap wajahnya lekat-lekat. Hati liang Fuyong jadi tergetar. Terdengar Tian Bucu berkata lagi dengan nada berat. Kau ingin belajar seperti dulu lagi, meninggalkan pegunungan secara diam-diam dan membantu tangki. Kau harus tahu bahwa murid Butong Pei harus mengikuti peraturan yang ketat. Siapa yang berani melanggarnya, harus menerima hukuman berat. Kalau kau memang tidak takut dituduh sebagai murid murtad, silahkan pergi. Tidak apa-apa isi hatinya tertembus oleh Tian Bucu, wajah liang Fuyong langsung berubah merah padam. Tanpa terasa kepalanya tertunduk rendah-rendah dan tidak berani menyahut sepatah katapun. Setelah memarahi muridnya, pandangan metel, Tian Bucu kembali beralih kepada siah Ae Chin Jin. Kemarikan kantong bekalmu itu. Biar dibawa oleh tangki orang-orang yang biasa berkelana di dunia Kang Oung selalu membawa kantong bekal dalam perjalanan. Dengan demikian, apabila mereka berjalan di daerah yang terpencil atau hutan di mana tidak terdapat rumah makan maupun penginapan, mereka mempunyai persiapan untuk mengisi perut. Siah Ae Chin Jin dan anggota para lima partai besarnya berangkat dari perguruan masing-masing menuju Tok Liyong Hang untuk memberikan bantuan kepada perkumpulan ikat pinggang merah. Sudah tentu mereka membawa bekal dalam jumlah yang cukup banyak, paling tidak untuk seminggu perjalanan. Setelah mendengar perkataan Tian Bucu, dia segera mengeluarkan kantong bekalnya kemudian menyodorkannya kepada tangki. Dengan membawa sebatang pedang, Cheng Lian Hang menghampiri putranya. Wajahnya menyiratkan kepedihan hatinya. Pedang pendek ini milik Kyo Hun yang digunakan untuk mematahkan pedang sulingmu tempoh hari, bukan senjata biasa. Kau benar-benar tidak tahu kebaikan orang. Pedang penghancur pelangi yang sudah dihadiahkan kepadamu, malah kau kembalikan kepada si gadis berpakaian putih. Kalau tidak membawa senjata tajam di sampingmu, keadaan dirimu semakin berbahaya. Bawa saja pedang pendek ini, biar bagaimanapun, Cheng Lian Hang adalah seorang ibu yang sangat menyayangi putranya. Walaupun dosa tangki sangat besar karena membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, bahkan menimbulkan kegemparan di dunia bulim, tetapi menjelang perpisahan yang entah masih dapat berjumpa lagi atau tidak, tanpa dapat ditahan lagi air matanya jatuh bercucuran. Berkata beberapa patah, dia tidak sanggup meneruskan lagi, suaranya tersendat-sendat karena isak tangis yang pilu. Tiba-tiba dia memalingkan kepalanya, lengan bajunya diangkat ke atas untuk menutupi wajah dan memaksakan dirinya untuk berkata, jaga dirimu baik-baik, belum lagi suaranya sirna, orangnya sendiri langsung membalikan tubuh dan berlari pergi secepat kilat. Tentu saja dia hampir tidak sanggup menahan kepedihan hatinya mengingat perpisahan kali ini merupakan perpisahan hidup dan mati. Yibun siusan menarik nafas panjang. Anak ki, kau bukan tidak punya peluang untuk hidup. Baik-baiklah kau gunakan kecerdasan serta akal sehatmu dalam melakukan tugas. Bertindak mengikuti keadaan, harus bisa menahan penderitaan yang bagaimanapun beratnya. Dengan demikian kau baru pantas disebut orang yang berakal budi. Aku harap kau akan kembali menemuiku dalam keadaan hidup, selesai berkata, dia tidak menunggu jawaban dari tan ki. Tubuhnya berkelebat mengejar di belakang ceng lem hong. Kata-kata yang diucapkannya tadi mengandung makna yang dalam. Hati tan ki bukan main terharunya, sepasang matanya menatap bayangan Yibun siusan dan ceng lem hong lekat-lekat. Untuk sesaat, seakan ada sesuatu yang dirasakannya. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi di sudut bibirnya tersungging seulas senyuman. Kurang lebih sepeminum teh kemudian, baru dia mengalihkan kembali pandangan matanya. Tatapannya beredar kepada orang-orang gagah yang berkumpul di sana sekilas. Cai He mohon diri, katanya sambil membungkukan tubuhnya dalam-dalam, setelah itu dia membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang ada di sana dapat mendengar nada suaranya yang berat. Seperti ucapan seorang pendekar yang pergi tanpa kembali lagi, diam-diam hati mereka terasa tertekan. Sementara itu, Mei Ling menghambur ke depan mengejarnya. Sepasang alisnya mengerut ketat. Wajahnya senduh sekali, air mati berderai membasai pipi. Dengan suara yang menyayat hati dia berteriak. Tan Koko mendengar panggilannya, langkah kaki Tan Ki terhenti. Dia langsung menolahkan kepalanya. Dua pasang metu bertebu pandang. Dia melihat sorot kepedihan terpancar jelas dari metu istrinya. Tiba-tiba saja hatinya seakan dilanda tekanan batin yang hebat. Langkah kakinya malah dipercepat dan dalam sekejap metu dia sudah menghambur pergi. Meskipun sudah menelan pil beracun pemberian Tian Bucu, tetapi racun itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap ilmu selatnya. Begitu dia mengerahkan ilmu ginkangnya, tubuhnya bergerak bagai hembusan angin dan melayang terus ke depan. Tan Koko dari belakangnya terus berkumandang suara panggilan. Nadanya bagai atapan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Begitu pilu dan mengenaskan. Kumandangnya bergema di seluruh bukit. Tan Ki merasa suara panggilan itu bagai beribu batang pedang yang menusuk jantungnya. Hatinya sakit bukan kepalang. Hampir saja dia menghentikan langkah kakinya dan melepas rasa rindu dengan istrinya. Namun akhirnya dia menggerakkan giginya rat-rat dan menahan rasa pilu di hatinya. Tanpa memalingkan kepala sekalipun dia terus berlari sekencang-kencangnya. Angin sejuk berhembus dari depan, menerpa wajahnya yang penuh dengan air mata. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, suara panggilan di belakangnya tidak terdengar lagi. Tanpa terasa langkah kakinya diperlambat. Pandangan matanya segera beredar. Rupanya dia sudah sampai di sebuah lembah yang terpencil dekat bukit Tok Liyong Hong. Rumput-rumput tumbuh liar, bunga serta pepohonan menglisu. Pemandangan ini menimbulkan rasa pilu bagi orang yang melihatnya. Tampak dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian wajahnya mendungak ke atas dan menghembuskan nafasnya panjang-panjang. Terlihat olehnya cakrawala membentang tanpa batas. Awan putih berarak, sekonyong-konyong dadanya terasa lapang. Segala macam kepedihan yang tadi membaur dalam hatinya sirna seketika. Kegagahannya terbangkit. Setelah menentukan arah yang tepat, dia langsung berlari menuju bagian tenggara tampak padang rumput yang luas dengan tanah kuning berhamparan. Di hadapannya terlihat sebuah makam baru. Kalau dilihat dari tanahnya yang berserakan, kemungkinan besar jenazah di dalamnya baru dikubur dan bahkan dilakukan dengan tergesa-gesa. Pada dasarnya Tan Ki merupakan seorang pemuda yang cerdas. Setelah menung sejenak, dia segera dapat menduga asal-usul kuburan itu. Pasti tempat ini dilalui rombongan Lem Hai dan Si Ye U. Tukang kereta yang umum jarang melintasi daerah ini. Orang mati yang baru dikubur itu, pasti orang dari pihak Lem Hai yang mati dalam pertarungan tadi. Mereka digebah pergi oleh kehebatan ilmu si gadis berpakaian putih. Oleh karena itu, orang ini tidak sempat dikubur dengan layak, apalagi pakai upacara segala macam. Itulah sebabnya mereka mengambil jalan pintas dengan menguburkannya di tempat ini. Meskipun Tan Ki tidak tahu siapa orang yang dikubur itu, tetapi mengingat kepergiannya kali ini menempuh bahaya sedemikian besar, pikirnya mungkin dia tidak bisa kembali lagi dan berubah menjadi mayat seperti orang yang baru dikubur ini. Melihat pemandangan yang menyedihkan ini, tiba-tiba muncul perasaan senasib dengan orang yang mati itu. Tanpa terasa dia membungkukan tubuhnya dalam-dalam memberi penghormatan terakhir kepada orang mati yang ada di dalam makamnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendatangi dari belakang punggungnya, tetapi sekejap kemudian berhenti lagi. Kemungkinan orang itu melihat bayangan punggung Tan Ki sehingga terkejut dan menghentikan langkah kakinya.